Nah, ini bakso yang super, super jumbo. Aduh, ini langsung ngesang. Keringet sudah mulai. Serem juga ya. Bapak antara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Saya Yudi Bareto. Di video kali ini, saya mau berkunjung ke kota tetangga kita. Kota Garut. Di sana ada salah satu tempat kuliner yang lagi hits banget. Dan sudah banyak didatangi oleh food vlogger nasional ya. Ada Tanpoikun, ada Geri Geriansa sama Bella. Terus ada MG Dalenap juga. Terus ada Texanti Denny juga. Sudah pada ke sana. Dan saya juga sebenarnya sudah pernah ke sana. Pas beberapa bulan yang lalu. Tapi saya mau bikin konten lagi untuk di channel YouTube ini. Dan buat teman-teman yang mungkin lewat atau tinggal di daerah Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Sariwangi, Pada Kembang. Nah, di belakang saya itu toko saya. Jadi saya punya toko komputer di daerah Singaparna, di daerah Gudang. Ini namanya Dewa Komputer. Kalau mau servis atau maupun jual atau maupun beli tentang alat-alat komputer. Terus alat-alat komputer, laptop, printer, dan segala macemnya. Silahkan datang langsung aja ke Toko Dewa Komputer Jalan Raya Timur nomor 228. Dan buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu. Supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk, sekarang langsung aja kita menuju ke darut. Nah, guys. Ini dia tempatnya di belakang. Ini aja ini. Kalau mungkin masuk ke sini. Sekarang saya sudah sampai di kota Garut. Ini di jalan pembangunan. Terus patokannya itu di jalan pembangunan. Nanti ada kantor JNE. Cukup gede. Masuk di samping ada gang. Nah, masuk dikit. Sekitar 50 meter. Terus udah kelihatan di belakang saya ada tulisan pelangnya. Warung Jebel Tehemil sebelah sana. Terus untuk parkir. Jadi karena ini dalam gang lagi. Ini tuh udah gang. Gang kecil. Agak gede sih masuknya. Bisa masuk motor. Eh, bisa masuk mobil. Tapi untuk ke tempat Tehemil sendiri itu gangnya kecil. Hanya bisa dilalui dengan motor. Tapi untuk motor sama mobil, silahkan parkir di sebelah sini. Yuk, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Jadi kalau di Garut itu banyak banget baso-baso yang masuk ke dalam gang dan juga viral. Nah, jadi mungkin teori untuk tempat makan atau tempat bisnis itu harus di tempat yang strategis terpatahkan. Nah, jadi ini tuh warung Jebel Tehemil ini tempatnya berupa rumah ya. Di dalamnya ada beberapa meja, ada bukit meja-nya. Cuma ada lima meja, tapi ada juga di depan-depan tuh bisa makan di situ. Atau tadi sempat lihat di sebelah sana juga ada yang makan. Lihat di sini ada pangsit. Sampai suadah gini lah. Iya lah ya. Upame meja bel komplitnya. Komplitnya isinya baso tahu sarang siomai. Upame ayat tulang, biasa nama tulang tahu sarang siomai. Upame komplit, upame spesial isinya anonome komplit ditambihandaya cipura. Sarang pasal halus, upame anonome spesial, ditambihandaya baso kurat. Levelnya ada level berapa aja? Level 1 sampai level 5. Level 1-nya segini. Masih ada stock di bawah. Emang ciri khasnya pedas ya? Iya, ciri khasnya pedas dan gurih. Untuk level 1-nya segini. Oke, level 1-nya segitu katanya. Untuk level 2, ntar ininya 1. Ditambah lagi cabai keringnya segini. Segini ya, wak. Kalau level 3, 1 senok. Level 4, ininya 1 senok setengah. Ya gitu. Biasanya level berapa kalau yang lain? Kalau yang untuk bisa menikmati, yang suka pedas paling level 2, level 3. Untuk bisa dinikmati gitu. Siap, siap. Level 3 aja. Level 3, boleh. Ini Jebelnya udah lama lah di sini bukanya? Ini Jebelnya udah lama. Ah, udah nyampe 7 tahunan kan. 7 tahunan ya. Memang tempatnya dari dulu di sini? Iya, di sini. Kalau THM itu siapa? THM itu istri. Jadi dulu yang perintisnya emang istri. Dulu saya mau kerja. Kerja di? Kerja di hotel. Oh, di hotel. Iya, di hotel. Masih di Garut sih. Masih di Garut, kerja di hotel. Sekarang udah keluar? Sekarang udah recent. Udah beberapa tahun udah recent. Jadi fokus jualan. Karena jualan. Kalau ini sudah ada di Ojek Online? Udah. Untuk Gokun, Grabwood, Grabwood, sama Deliveri-Deliveri yang ada di Garut. Udah bisa wadah lepia itu. Ini bukanya di berapa? Bukanya dari jam 10.30 sampai jam 6 sore. Iya, sampai jam 6 sore. Ini jam baru jam 11. Jam 11, iya. Banyak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini pesanan saya nih. Jadi saya pesan mie jebeu yang baso super jumbo ya. Harganya Rp21.000 tadi. Dan saya pilih yang level 3. Uis, basonya gede banget. Ditutupi sama mie ya. Terus dari aromanya udah kecium bau cabai banget ini. Ini yang level. Ntar kurang tersampur kayaknya. Level 3. Ini baru satu suapan aja. Udah langsung bikin panas di mulut. Rasanya dari ini nih. Yang paling dominan tuh dari cabai ininya agak-agak sedikit pahit mungkin ya. Sedikit pahit-pahitnya cabai gitu. Wuh, seru. Saya suka dengan tekstur mie-nya yang kenyal. Terus ukuran mie-nya tuh agak-agak besar ya. Dibanding sama mie yang ada di baso-baso tasik biasanya lebih kecil. Lebih ramping. Tapi kalau ini agak lumayan agak besar. Wuh, keadaan siladana. Nah, ini baso yang super. Super jumbo. Dagingnya kerasa banget. Ini bumbunya juga manis ya. Karena level 3 mungkin ya. Jadi manisnya tetep aja. Kalah sama pedasnya. Aduh, ini langsung ngeseng. Ini memang disajikannya. Tanpa kuah. Dia kering kayak gini. Kayak mie amin. Keringat udah mulai bersucuran. Tapi saya pengen nyoba tantangan yang lebih ekstrim. Kita banjurkan sambal ini. Manis pedas. Lanjut. Serem juga ya? Aduh, ada nada. Saya nantang kiri sendiri ya. Tadi minumnya pas awal banget ya. Setelah ini saya belum minum lagi. Saya mau menghabiskan. Baru mau minum. Memang basonya gede juga enak sih. Mereka layah. Mereka layah. Mereka layah. selamat menikmati enak banget ini basonya jawaban terakhir nih akhirnya bisa menghabiskan satu korsi mie jubew baso super jumbo sekarang waktunya minum terlihat kalau berapa nya? satu bagaimana pedasnya pas? agak pedas kalau level 1 itu sama itu nya aja sama yang cabe enggak pakai cili oil enggak pakai cabai kering aman? 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 level 1 level 3 kayaknya level 2 cukup deh kalau level 3 ya cukup cukup menyiksa ya lagi kalau foodlogger lain ada yang nyobain level 5 aduh itu luar biasa deh salut buat kalian oke guys sekarang saya sudah selesai makan di warung jebel TMO menurut saya ini recommended banget kalian kalau ke garut harus coba ini basonya tuh enak dagingnya kerasa terus pedasnya memang mungkin bisa dipilih ya antara level 1 sampai level 3 tadi eh level 1 sampai level 5 tadi saya nyobain level 3 itu cukup kewalahan ya jadi kayaknya mungkin level 1 udah paling pas mungkin ya tapi kalau pengen menantang diri kalian untuk nyobain yang lebih pedas silahkan pilih level 3 atau mungkin bisa level 5 silahkan nah untuk harga juga disini menurut saya sih termasuk yang murah tadi bakso yang segede gitu udah sama mie itu harganya cuma 21 ribu rupiah terus untuk lokasi juga walaupun ini di dalam gang tapi gampang untuk dicari gampang untuk ditemukan jadi jalan pembangunan sampingnya ada jalan bisa masuk mobil masuk aja ke situ terus ntar nanti ada lupa ya yang tadi ada pelangnya di situ pokoknya kalau datang gak gara maji coba oke terimakasih sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya judibaretto underscore dan akun akun tiktok saya judibaretto sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati